Langkah pertama kita masuk di aplikasi dana Seperti yang kalian lihat saldo danaku masih 0 rupiah Pada menu utama dana tekan isi saldo Disini muncul berbagai metode yang bisa kita lakukan untuk top up atau isi saldo dana Teman-teman karena tidak ada pilihan bank jatim silahkan tekan Hai semuanya selamat datang di Fancy Labs Kali ini kita akan bagikan tutorial lengkap bank jatim TF ke dana Teman-teman untuk melakukan top up isi saldo ke dana lewat bank jatim caranya mudah dan juga praktis Nah di video ini aku akan bantu kalian mulai dari awal sampai akhir Jadi pastikan simak video ini sampai selesai Langkah pertama kita masuk di aplikasi dana Seperti yang kalian lihat saldo danaku masih 0 rupiah Pada menu utama dana tekan isi saldo Disini muncul berbagai metode yang bisa kita lakukan untuk top up atau isi saldo dana Teman-teman karena tidak ada pilihan bank jatim silahkan tekan bank lain Selanjutnya kita akan diarahkan ke menu nomor virtual account dana Nomor ini yang akan kita gunakan untuk isi saldo dana Silahkan teman-teman screenshot atau catat nomor virtual account ini Penting untuk diketahui jika nominal top up ke dana kurang dari 50 ribu rupiah Nantinya terdapat biaya admin sebesar 500 rupiah Biaya ini akan dipotong dari saldo dana yang masuk dan berlaku untuk sekali transaksi Langkah berikutnya teman-teman bisa datangi ke mesin ATM bank jatim terdekat Kemudian masukkan kartu ATM ke dalam mesin Pastikan posisi kartu sudah benar Lalu masukkan pin ATM Kemudian pilih bahasa Indonesia Berikutnya tekan transfer antar rekening Selanjutnya pilih transfer ke bank lain Setelah itu masukkan kode 013 sebagai kode bank Kemudian diikuti nomor virtual account dana yang sudah kita dapatkan Pastikan nomor virtual accountnya sudah benar Lalu masukkan nominal top up Kemudian akan muncul konfirmasi transfer Silahkan teman-teman cek dan teliti kembali Selanjutnya akan keluar struk transaksi Silahkan diambil dan keluarkan kartu ATM dari mesin Teman-teman dengan aplikasi domba digital dana Kita mendapatkan banyak kemudahan Yang pertama transaksi lebih fleksibel Dengan domba digital dana kita dapat bertransaksi kapan saja Kita bisa membuang transaksi tagihan tanpa ribet Seperti bayar listrik, tagihan BPCS, dan sebagainya Cukup menggunakan aplikasi dana Yang kedua ada promo dan juga cashback Jika sering memakai aplikasi dana untuk membayar transaksi belanja Kita bisa mendapatkan promo menarik dan juga cashback sampai 10% Belum lagi ketika kita beli token listrik, pulsa, dan juga pakai data Kita bisa mendapatkan potongan harga Yang ketiga bayar transaksi di banyak merchant Dengan aplikasi domba digital dana Kita bisa memanfaatkannya untuk membayar transaksi apapun Di berbagai margin yang sudah bekerja sama dengan dana dan juga e-commerce Oke sekian pembahasan Fancy Life sekali ini Jika ada hal yang kurang paham silahkan tulis komen di bawah Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir Sampai jumpa di lain kesempatan